terhadap EGIDAN PINA yang dimulai dengan kemumpulan yang dilakukan di Klain Mopel dimulai pada jam 21.15, pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu mulai. Padahal kami sudah menganalisis dan mendapatkan keterangan dari para kaksi bahwa sebenarnya jam 22.14 artinya kurang satu jam setelah dikatakan EGIDAN PINA masih kibit karena dia ternyata masih berkomunikasi dengan sadara BIDAN. Sehingga adalah yang diinginkan, kenapa bahwa tidak pernah, bahwa pada tanggal 21, pada tanggal 27, pada jam 21.15 itu ada mulai kristiwa pembunuhan ini terjadi. Nah untuk itulah kami membuktikan ya dengan adanya percakapan di KB yaitu milik daripada BIDAN, saksi BIDAN, kemudian distaksi oleh seorang risma dan diperlukan, dikeluarkan isinya, ternyata terkomprimasilah. Bukti doku yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di mana kami menunjukkan ada bukti doku, yang berupa ekstraksi yang ada di berkas daripada BIDAN, di dalam berikut acara, daripada Hidupon Vida, kemudian juga terhadap dikomunikasinya dengan BIDAN, dan bukti selanjutnya ekstraksi daripada handphone-nya BIDAN, ternyata isinya sama. Itulah yang agak-agak menjelaskan sekarang ini, sehingga inilah cucian kami melakukan bukti ini, bahwa dengan adanya ekstraksi ini, terbuktilah bahwa sebenarnya pada jam 21.15, yang diperlukan bahwa telah terjadi penghubungan kepada para atau kepada DITI dan BIDAN itu adalah tidak benar, karena dari 22.15, dan DITI masih ingin lebih dimasukkan cakap-cakap, diperlukan bahwa pada jam ini terbuktilah itu, DITI dan BIDAN masih hidup. itulah setujuan daripada hadiah neganya para saksi ini, itu sudah baksud. Terutama itu saya mulai bertanya kepada BIDAN, kembali semenitian, apakah itu untuk saudara, pemilih linting, api yang hidup? Itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu bukan. Iya, betul. Itu ini saudara? Iya. Tapan saudara serahkan itu kepada, apakah saudara-saudara akan menjelaskan juga kepada BIDAN? Tapan saudara serahkan? Tapan saudara-saudara? Betul ya, jadi itu milik saudara? Iya. Dalam saat ini saudara juga menjelaskan juga untuk komunikasi dengan BIDAN, karena dengan menggunakan kami ini? Iya. Tepat. 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 Saudara saksi BIDAN, apakah saudara pernah mengerangkan ini kepada saudara-saudara juga ini? Betul. Saya mengerangkan kepada saudara-saudara. Tampak-tampak? Tampak hari ini pun tanggal 22 September 2012-2004. Iya. Menjelaskan bahwa kemudian saudara-saudara juga telah mengerangkan hal itu kepada dan ahli Rizmo. Dan saya pada Rizmo, apakah saudara pernah menanggungi ini dari saudara-saudara juga? Seperti yang tadi itu. Taksinya 23. Apakah saudara telah melakukan ekstraksi daripada hati ini? Iya. Gitu ya, saudara-saudara. Terima kasih. Saya mau pertanyaan, apa ada kasih? Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak usahanya. Nah, kalau gitu coba saudara nampilkan dulu hasil daripada ekstraksi. Masih, Pak. Pertanyaan. Tidak usahanya. Ya. Ya? Tidak usahanya. Tidak usahanya. Tidak usahanya. Boleh Seperti lagi Di hasilnya kan Ya makanya Gimana Saudara Metodil Metodilu Saudara dan Tidak Terima kasih Ternyata semuanya gotong Terutama Dua database yang terjadi Tidak terjadi Database MNMS Dalam database Tidak terjadi Terjadi Saya tidak Paham tetapi Ketika saya perlisakan Aktiviti dari database tersebut Memang terjadi Terus database yang kedua Yang saya bisa Adalah Locklight database Simpan juga Di dalam Keylight database Dan saya juga Off-form juga Jadi Setelah itu Pasnya kedua Saya tidak menyerah Saya lakukan Extraksi Pine system Setelah saya Clowning Isinya ini Pak Hati Ini saya Saya clowning Setelah itu Saya Extracting Dengan cara File system Extraction Itu semua Untuk Bit demi bit Isi dari Tablet Mito Dan apa T55 Saya lakukan Tronis Dan saya lakukan Extraksi Secara File system Di situ Perlisakan semua File-file yang terhapus Saat berikutnya adalah Karena dia sudah terhapus Maka Data itu Tidak terpat Dari tempat semula Ke tempat Kembuangan sampah Nah Di tempat Kembuangan sampah Itulah Sayang 10 Pak Hati Data digital Jadi nanti ada Perbedaan Siktes Tiba-tiba Memang Nah Data itu Sudah Ditindahkan Dari tempat semula Berdata Apa Tempat Maka Bisa jadi Terjadi Override Ditimpa oleh Data lain Atau Paragian lain Tetapi Untuk Time Maupun Nomor Telepon Itu bisa Kita ekstrak Dengan Memang Representasi Bit Dari Integer Itu berbeda Dengan Untuk Karakter Kata-kata Jadi lebih Gampang Polanya itu Diambil Dari Kata-kata Tersebut Untuk Integer Yang nomor Timestang Daripada Besar Baik Saya Buat Dalam Bukan Yang umum Sudah Begitu Sulit Dikangkap Tadi Anda Mengatakan Bahwa Ketika Saudara Periksa Api Sudah Terpilih Kalau Itu Terpilih Apa Dari Bagaimana Api Terpilih Tidak Dari Tempat Setelah Tidak Tidak Kalau Dikatakan Kita Dijing Suatu Tidak Terus Tidak Tempat Tidak Tempat Tidak Tempat Tetapi Dia Karena Dia Di Tidak Sampang Maka Bisa Kemungkinan Terjadi Orang Menimah Yang Sampang Baru Nimah Sampang Dia Dibu 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 Ambilnya Dari Tong sampah Itu Sehingga Keluar Dapat Hasilnya Ini Pak Nanti Saya Running Ini Hasilnya Ada Masa Dijelahkan Dengan Metodologi Lagi Metodologinya Untuk Pencarian Pencocokan Kita Perlu Data Yang Yang Disampah Itu Pak Kalau Di Dalam Digital Itu Direpresentasikan Dengan Bilangan Bilangan Atau Karakter Karakter Heksadesimal Nah Karena Dia Karakter Maka Dia Kita Butuh Filter Nah Saya Menggunakan Beberapa Algoritma Pencocokan String Untuk Menyaring Sampah Sampah Tersebut Untuk Membedakan Dia Bilangan Bulat Terus Karakter Apakah Terus Teknik Penyaringannya Adalah Dengan Menyaring Berdasarkan Signature Signature Itu Kita Buat Timestamp Tempel Waktunya Jadi Begitu Kita Kita Terapkan Algoritma String Matching Algoritms Itu Maka Kita Dapatkan Ekstraksi Ini Kalau Untuk Kollox Kalau Untuk History Panggilan Karena Dia Berupa Hanya Angka-angka Itu Dari Tong Sampah Itu Lebih Gampang Kita Ekstraksi Karena Representasi Kalau Bicara Teknisnya Pak Representasi Bilangan Bulat Atau Integer Itu Hanya 8 Bit Di Dalam Android Sementara Kalau Karakter Itu 16 Bit Jadi Kombina 16 Bit Berarti Sekitar 4096 Jenis Karakter Jadi Itu Lebih Susah Menyaringnya Jadi Itu Sebenarnya Yang Saudara Ekstrak Itu Ini kan Dari HP Ada Disana Kamu Temukan Simcard Oh Ya Lupa Menjelaskan Yang Mulia Jadi Apa Yang Saya Terima Adalah Murni AP Ini Yang Mulia Tablet T55 Merk Mito Dan Di Dalamnya Itu Simcard Tidak Ada Jadi Dia Tidak Ada Yang Saya Terima Tidak Ada Simcard Mekanismenya Yang Mulia SMS Terutama SMS Dan Panggilan Itu Disimpan Secara Otomatis Oleh Aplikasi Android Itu Kedua Tempat Yang Pertama Ke Simcard Kita Subscriber Identity Module Untuk Nomor Kita Terus Yang Kedua Di Internal Memory Nah Jadi Meskipun Tidak Ada Simcard Tersebut Saya Bisa Mengekstrak Dari Internal Memory Ini Hasilnya Jadi Berarti Kalau ada Data-data Itu Ada Di Simcard Ada Juga Di HP Ini Sendiri Otomatis Tersimpan Di Dua Tempat Semua HP Seperti Itu Kalau Di Android IOS Iphone 22 Di Sini Ada Ketawa Terimukannya Pertanyaannya Supaya Jelas Secara Umum Tadi Saudara Katakan Bahwa Ini Sudah Di Delete Penyertian Kami Cerong Aman Ya Sudah Berarti Tidak Ada Lagi Di Data Itu Ternyata Saudara Katakan Masih Ada Di Dalam Internal Datanya Kapan Bisa Terhapus Habis Dari Sini Semuanya Kalau Terhapus Jika Semua Struktur File Itu Dirubah Struktur File Itu Biasanya Dirubah Dengan Cara Format Jadi Semua Kalau Misalnya Nilai Memorinya Itu Satu Semua Dinilai Nol Semua Memori Yang Ada Di Dalam HP Itu Dibuat Dikonversi Menjadi Nol Jadi Siap Untuk Menerima Data Baru Itu Metodologi Baik Kalau Gitu Kita Cukup Mengenai Metodenya Kita Sudah Bisa Memahami Kita Melangsung Saja Kepada Hasil Saudara Temukan Bisa Enggak Sebelum Saudara Jelaskan Ini Supaya Gampang Disini Ada Saya Lihat Itu Kata UTC Atau UTC Bisa Saudara Jelaskan Itu Apa UTC UTC Zero Itu Lengkapnya UTC Plus Zero UTC Itu Adalah Referensi Waktu Global Universal Time Coordinated Plus Zero Artinya Artware Yang Digunakan Belum Melakukan Penyesuaian Terhadap Waktu Lokal Jadi Kalau Kita Konversi Itu Harus Ditambah Dengan Waktu Lokal Kita Sirebon Ditambah 7 Apa Bedanya Dengan GMT Sama Saja Pak Tapi Kalau UTC Lebih Umum Digunakan Di Dunia Komputer UTC Umum Digunakan Komputer Tapi Prisiknya Sama Coba Jelaskan Dulu GMT Atau UTC Tadi Kan Saudara Katakan Bahwa Ada Waktu Disini Kan Disebutkan Salah Waktu Tertentu Dengan Menggunakan UTC Plus 0 Kalau Dikatakan UTC Plus 0 Artinya Masih Waktu Yang Sebelum Disesuaikan Dengan Waktu Lokal Indonesia Ini Dimsinya Pusatnya Dimana Pusatnya Kalau Tidak Salah Inggris Inggris Jadi Inggris Menggunakan 0 0 Baru Kemudian Kalau Kita Di Indonesia Perbedaan Waktu Antara Indonesia Dengan Inggris Itu Adalah 7 Setiap Negara Berbeda Tentunya Jadi Kalau Ini Disebutkan Angkanya 15 20 Maka Itu Artinya Harus Ditambahkan 7 Kalau Berbicara Tentang Waktu Indonesia Iya Pak Jadi Kalau 15 15 Maka Berarti Menjadi 22 15 Begitu Pengertian Ya Itu Sama Dengan GMT Karena Kami Lihat Disini UTC Oke Kalau Begitu Coba Saudara Jelaskan Ini Saya HP Ini Yang Diperiksa Ini Dengan Nomor Berapa Serinya Atau Apanya IMEI IMEI Itu Jadi Dia Setelah Kita Ekstraksi Dia Merek Mito T55 IMEI Terlalu Kecil Pak Merek Mito T55 Revision Mungkin Identitas Manutacernya NRD 90M Terus Aplikasi Yang digunakan Adalah Android Versi 442 Kitkat Serial Number Blah Blah Terus IMEI Device Evidence Number 68 Sekian IMEI 3575910 7471526 Jadi Itu Menandakan Pengenal Unik Dari Hardware Tersebut Itu IMEI Itu IMEI Nah Sekarang Sebelum Kepak Arismon Saya Tanya Widi 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 Waktu ini Kamu gunakan Nomor Telepon Kamu itu Nomor Berapa Widi Lupa Pak Kamu Lupa Nomor pun Sendiri Kamu Lupa Lupa Oke Saudara Ahli Coba Jelas Selanjutnya Apa yang saudara Temukan Dalam Hal ini Setelah Kita Ekstraksi Berdasarkan Ekstraksi File Sistem Maka Semua Lebih Terbuka Kita Punya Otoritas Untuk Mengeksplorasi Semua Data Yang Kita Ekstrak Baik Data-data Yang Terhapus Ataupun Data-data Yang Tidak Terutama Data-data Aplikasi Yang Lain Tapi Fokus Saya Adalah Karena Terbatas Waktu Lima Memfokuskan Untuk Di Dua Database Tersebut Yaitu Database SMS MMS Dan Database Call Lock Nah Apa yang Saya Temukan Di Database Call Lock Setelah Saya Recover Dari Sampah Digital Atau Binary Garbage Maka Ada Nah Karena Keterbatasan Waktu Tadi Jadi Saya Mengekstrak Sebelum Dan Sesudah Tanggal 27 Saya Saja Pak Karena Keterbatasan Komputasi Laptop Saya Terus Disitu Ditemukan Sekitar Tanggal 27 Agustus Ya Itu Ada Ada Telepon Masuk Empat Kali 27 Agustus 2016 Yaitu 15 10 51 UTC Plus 0 15 12 38 UTC Plus 0 15 12 18 UTC Plus 0 13 13 18 UTC Plus 0 Itu Belum Disesuaikan Dengan Waktu Lokal Ditambah 7 Nah Itu Dari Telepon Yang Sama Plus 62 896 40 11 098 Yaitu Nomor Almarhum Vina Yang sudah Kita Identifikasi Hari Jumat Yang lalu Dari hasil Ekstraksi Polda Jabar Tentang Atas HP Almarhum Vina Merek Samsung Galaxy G313 Gitu Pak Baik Saya Mau fokus Dulu Ke Di Dalam Ada Dua Data Ini Karena Ada Dua Data Yang Ahli Sampaikan Disini Satu Yang Call Hanya Telephone Saja Kemudian Ada Yang SMS Kita Bicara Yang Call Dulu Call Itu Terlihat Di Data Yang Saudara Berikan Itu Di Nomor 7 Turutan Nomor 7 Oke Ya Oke Di Dalam Nomor Di Nomor 7 Ini Ada Telepon Masuk Ya Atau Keluar Incoming Incoming Masuk Kepada Teleponnya Yang Yang Ada Disini Yang Ada Disitu Itu Artinya Berarti Miliknya Widi Nomor Berapa Itu Nomor Nomor Nanti Terlihat Di Tabel Mesejusnya Pak Ya Bisa Saya tunjukkan Nanti Di Tabel Mesejusnya Itu Nomor HP Widi Adalah Plus 62 8 9 86 9 9 9 9 9 9 9 9 Itu Yang Widi Ya Yang saya ekstrak Dari Tablet Mito Ini Yang Vina Yang Pina Yang sudah Diekstrak Oleh Polda Jabber Kita baca Adalah Plus 62 8 96 40 11 0 98 Jadi Confirm ya Semuanya Jadi Confirm Dari Vina Widi Sudah Confirm Confirmnya Adalah Di nomor 7 Kita Lihat Pada Jam 15 10 Ya 51 Jadi Jam 15 10 Menambah 7 jam Berarti Ada Telepon Ada Telepon Masuk Ke Teleponnya Vina Ya Ya kan Begitu ya Yaitu Jam Tadi itu Terbalik pak Ini di HP Widi Maka Dari Vina Ke Widi Ya Maka Dari Vina Ke Widi Ada Telepon Masuk 15 10 10 Menit 51 Detik UTC Masuk Disini Benar ya Ya Kita Berangkat Yang nomor 8 Urutan Nomor 8 Ada Telepon Dari Vina Vina Masuk Kepada Vidi Pada Jam 15 12 38 Artinya Itu adalah Jam 20 22 12 12 38 8 8 22 22 Oke Urutan Ketiga Ada Call Lagi Ada Telepon Masuk Dari Vina Ke Widi Pada Jam 15 12 18 18 Jadi ada Tiga disini Call Yang Masuk Telepon Masuk Dari Vina Ke Widi Pada Jam Ini Jadi kita Disini Yang terakhir Itu adalah Yang ada Jam 22 Kalau Indonesia Jam 22 Lewat 12 Ada Lagi Pak Baris Ke 10 Pukul 17 13 18 UTC Plus Jero 24 Urutan 10 17 Yang Nomor 10 17 13 18 UTC Plus Jero Itu Yang Ke 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 Oke Dari Keterangan Kemarin Kita Lihat Itu Sudah Mulai Pembicara Antara Pol HP Wina HP Vina Ke Widi Dipakai Pake HP Vina Kan Wid Oleh Polisi Oke Jadi Kalau Supaya Tahu Ini Tepan Arahnya Bahwa Disini Percakapan Yang Call Masuk Adalah Tahun 17 Oleh Dikumpulasi Dari Keterang Saksi Dulu Itu Bahwa Ini Pembicaraan Ini Adalah Yang Digunakan Oleh Pihak Penyidik Pada Sore Hari Jam 20 Berarti 24 Jam 2 Setelah Kejadian Tapi yang Terlihat Disini Sebelum Dari Polisi Adalah Jam 15 15 12 Ini Artinya Jam 22 12 Sedangkan Dalam Peristiwa Yang Dituduhkan Dalam Perkara Ini Adalah Jam 21 15 Sudah Terjadi Peristiwa Pemukulan Dan Pembunuhan 21 Sementara Disini Masih Terlihat Jam 22 12 Vina Masih Call Kepada Widi Ya Artinya Dia masih Hidup Ya Satu Oke Sekarang Saya Ini Tadi Call Hello Recording Stopped Recording in progress Sekarang Yang SMS Cuma Jelaskan Nomor Berapa Mulai Nomor 10 Ya Gurutan 10 10 Pak Ya Berkaitan Dengan Interaksi Message SMS Antara Widi Dengan Belakang Yang 40 96 Dan Pina Itu Belakangnya 10 98 Itu Nomor 10 Nah Disitu Type Ada Di Foldernya Ada Inbox Terus Disini Itu Dari 098 Itu Dari Pina Belakangnya 10 98 Dari Pina 27 Agustus 2016 15 40 10 UTC Plus Zero Ya Diterima oleh HP Hostnya Yaitu HPnya Widi Di belakang Yaitu Plus 62 89 86 93 40 96 Dan disitu Statusnya adalah Read Nah Karakternya Disitu ada yang lain-lain Karena memang saya Memulung dari Sampah digital Jadi itulah yang ada Saya tidak tambahin Kurangin Karena memang Sains harus bisa direkonstruksi Dan harus sama oleh Ahli lain Jadi tidak bisa Tidak saya manipulasi apapun Disitu ada karakter-karakter Dan itu yang saya dapatkan Pak Baik Jadi kita urut disini ya Di urutan nomor 10 Ada SMS masuk Dari Teleponnya FINA Yaitu Telepon Yang 62 89 64 01 1098 Itu milik FINA Masuk ke telepon 89 86 93 40 96 Itu Handphone-nya Widi Jadi sekarang Widi Sudah tahu ya nomornya ya Jamnya adalah Jam 15 14 10 Yang artinya Kalau di Di lokal Indonesia Itu harus dibaca Menjadi Jam 22 14 10 Kan begitu Jadi artinya Pada jam 22 Ini FINA Masih ber-SMS Dengan Fidi Dikatakan Peristiwa Pemuda mulai 21 15 Ya kan Peristiwanya Disini yang Kita buktikan kan Oke Isinya apa Coba Saudara yang baca Enggak Ahli Saya pak Ada tanda Persen Mau Tanda Dolar Gak Mek Tanda Tanya Terus tanda Kuadrat Tar Tanda Ampersen Di Tanda Kali JMPT Tanda Pagar SMA Terus Tanda Kuadrat Lagi Kita Terus Tanda Underscore MNM Terus Pasir Rame Terus Tanda Persen Tanda Persen XTC Spasinya Tanda Kali Lagi Tanda Pagar Terus Tanda Add Baru tanda Seru Jadi kalau kita baca Tanpa tanda-tanda tadi itu Persisnya gimana Mau gak Kalau Mau Mau gak Mek Ntar Dijemput Sama SMA Sama Kita Kita Itu ya Itu ya Itu ya Iya pak Kalau dibuangkan Kalau dibuangkan Tanda-tanya Apa sebagainya Mau gak Mek Ntar Dijemput Sama kita Ini adalah SMS Dari Vina Kepada Widi Ya kan Pada jam 22 14 Tadi Iya pak Widi Meskipun Tadi kamu Sekarang udah tahu Nomor Widi Kamu pernah Ingat gak Bahwa kamu pernah Menerima SMS Dari Vina Pada itu Benar ini Isi seperti itu Kata-kata itu benar Iya benar Benar ya Benar Apa yang Maksudnya disitu MNM Mohon maaf MNM itu Artinya Minum Jadi saya Mau gak Ntar Dijemput Sama kita Minum Rame Minya Ekstensinya Iya Apa yang Masukkan Artikan disitu Bisa Pahami MNM Itu Artinya Minum Kalau Ekstensi Itu Artinya Geng Motornya Dianya Geng Motor ya Iya Oh nama Geng Motor Iya Nama Geng Motor Siapa Itu Eki Dan Vina Oh Eki Dan Vina Memiliki Geng Motor Namanya Ekstensi Iya Jadi disini Kamu Diajak oleh Vina Untuk Minum Iya Minum Apa ini Minum Apa Waktu Disini Tidak Disebut Sering Minum Minum Iya Mohon maaf Minum Itu Artinya Minuman Keras Si Vina Ngajak Widi Jadi Di mana Kamu Tau Itu Mengajak Minum Keras Mohon maaf Mohon maaf Banget Soalnya Pribadi Vina Itu Sering Minum Minuman Keras Sama Widi Juga Pernah Minum Berdua Sama Simega Oh Kamu Berdua Sering Minum Sama 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 Vina Iya Jadi Kamu Artikan Kalau Diajak Minum Itu Pasti Minuman Keras Iya Pak Jadi Malam Itu Saudara Diajak Minum Iya Pada Jam 22 14 Ini Iya Pak Oh Itu Jadi Dan Mengajak Kamu Itu Kegengnya Dia Iya Pak Kegengnya Si Egi Sendiri Iya Pak Baik Itu Yang Urutan 10 Kita Tinggalkan Dulu Ini Nanti Lanjut Yang Urutan Nomor 11 Ahli Yang Nomor 11 Baris 11 Itu Ada HP Host Yaitu Tablet T55 Dengan Nomor Yang kita Ekstrak Belakangnya Saya baca Atau 628 986 Dan 34 996 Itu Dari HP Host Itu Mengirim Ke Nomor 628 96 40 11 0 98 Itu Adalah HP Pina Pada Waktu 27 Agustus 2016 15 17 24 UTC Plus Zero Atau Kalau Plus 7 22 17 24 Waktu Indonesia Barat Statusnya Send Artinya Sudah Terkirim Ke Komunikasi Jaringan Komunikasi Terus Pesannya Karena Saya Pungut Dari Sampah Digital Yang Sudah Mungkin Tidak Diinginkan Disitu Ada Pesan Dengan Berbagai Karakter Aneh Yang Terbawa Dari Sampah Digital Apa Isinya Isi Pesannya Tidak Ampersen Tanda Kuadrat Sok Tanda At Ira Persen Ampersen Be At T Amper Kali Dimarahin G Ampersen Kali Jol Gitu Oke Kalau Saya baca Tanpa Tanda Baca Yang Tadi Ada Ada Tanda Yang Lain Aksen Kita Bicaya Gak Sok Gak Sok Ira Dimarahin Gejol Ya Nah Widi Ini kan HP kamu Bisa kamu jelaskan gak Ini apa yang kau terima dulu Itu sebenarnya Isinya Widi Ngirim ke Vina Balas Oh Kamu balas ke Wina Oke Jawabamu Apa Ini Gak Sok Ira Bae Kita Dimarahin Gajol Artinya Gak Sok Itu Gak Udah Kamu aja Kita Itu Artinya Saya Saya Dimarahin Gejol Atau Gajol Itu Mantan Saya Dulu Pak Jadi Ajakan Vina Kepada Kamu Untuk Minum Kamu Nolak Kamu Bilang Enggak Gitu Bilang Lagi Lagi Apa Enggak Apa Biar Dicatat Benar Disini Enggak Sok Ira Bae Kita Dimarahin Gajol Dengan Arti Enggak Udah Kamu Aja Saya Dimarahin Gajol Jadi Itu Gajol Itu Maksudnya Mantan Kamu Dulu Dimarahin Sama Mantan Pacar Jadi Enggak 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 WS SMS Kamu Kepada Vina Pada Jam 22 17 24 Ya Nah Ini juga Jam 22 24 Ini berarti Peristiwanya Sudah Tidak Sesuai Dengan Yang Dituduhkan Dijaksakan Jam 21 15 Dia Sudah Mulai Dipupuli Dan 2017 Kamu Masih WA-WA sama Dia SMS SMS Ya Oke Apa lagi Yang bisa Dijelaskan Ali Nomor-nomor Lainnya Ada Aktivitas Atau Interaksi Terhadap Ke beberapa Nomor Atau Dari Beberapa Nomor Tapi Saya Tidak Bisa Identifikasi Pak Hanya Dua Nomor Itu Saja Yang Saya Referensikan Dari Hasil Extraksi Folda Jabar Dan Hasil Extraksi Dari Tablet Widi Hanya Dua Nomor Gitu Ya Saya Tanya Pada Mega Dari Tadi Cerita Ini Apa Yang Bisa Kamu Konfirmasikan Terhadap Alim Kalau Yang Masalah Minum Ram Itu Sering Sering Mengajak Mega Sama Widi Minum Sering Kalian Bertiga Juga Minum Minum Ya Di Jaman Itu Ya Baik Jadi Yang ini Sampaikan Yang Mulia Bahwa Lihat Mengambil Langsung Dari Hebonnya Widi Ternyata Isinya Semua Pas Jam Jamnya Semua Sama Jam Jam Jamnya Sama Yang Yang Berbeda Kita Jujur Ada Satu Kata Yang Hilang Di Tempat Yang Mabes Polri Yang Yang Dari Saini Yaitu Kata-kata Minum Ramai Ekstasinya Di Di Poin 10 Jadi Yang Ada Di Yang Di Polisi Apa Yang Kami Sampaikan Kita Itu Adalah Kalau Begini Pak Lebih Jelasnya Kita Tunjukkan Hasil Ekstrak Yang Polisi Kita Bandingkan Dengan Hasil Ekstrak Ya Jadi Semua Jam Jamnya Sama Detiknya Sama Ada Jamnya Semua Sama Hanya Itu Terhilang Kita Tidak Tau Kenapa Itu Terhilang Minum Ramai Ekstasi Yang Hilang Kan Nomor 10 Aja Yang Hilang Dibutir 10 Di Belakangnya Aja Mau Nggak Make Ntar Dijemput Dijemput Sama Kita Itu Sama Kata-kata Minum Ramai-ramai Ekstasinya Itu Yang Di Polisi Tidak Terlihat Saya Nggak Tahu Nggak Nggak Tahu Nggak Apakah Ini Dantai Tuhan Harim Tuhan Dari Data Lain Atau Mene Jadi Ini 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 Hasil Yang Adalah Berkas Dari Polisi Ya Ini Ini Yang Dari Polisi Ini Yang Kita Punya Yang Diekstrak Oleh Ahli Kita Hanya Ada Kehilangan Sini Kalau Yang Dari Polisi Itu Hanya Mau Nggak Meg Ntar Dijemput Sama Kita Tetapi Yang Hasil Ekstrak Oleh Ahli Kita Mau Nggak Meg Ntar Dijemput Sama Kita Minum Rame Rame Ekstasinya Jadi Ada Yang Dihilangkan Minum Rame Rame Dihilangkan Hilang Hilang Dari Dalam Minum Rame Rame Dan Ekstasi Hilang Itu Dihilangkan Dalam Hasil Ekstrak Seri Polisi Ya Hilang Silahkan Dilanjut Pak Jadi Yang Mulia Tadi Sudah Jelaskan Bahwa Semua Bukti Yang Kami Jadikan Yang Pertama Itu Semua Isinya Sama Kecuali Kata Kata Tadi Itu Aja Kami Tidak Menuduh Bahwa Polisi Menghilangkan Kata 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 Itu Kami Hanya Menyampaikan Fakta Bahwa Di Yang Bukti Yang Dari Polisi Itu Kata Kata Minum Rame Rame Ekstasinya Itu Tidak Ada Yang Oleh Ahli Ini Jelas Dia Buka Ada Minum Rame Rame Ekstasinya Dan Dikonfirmasi Oleh Saudara Widi Itu Yang Benar Yang Mana Ada Kata Kata Minum Rame Rame Ekstasinya Itu Ada SDC Maaf Yang Mulia SDC Saya Terbawa Ekstasi SDC Jadi Ahli Mengatakan Apa Adanya Tentunya Nanti Majelis Dan Majelis Hakim Aku Yang Pertimbangkan Apa Bukti Seperti Ini Kenapa Di Bukti Yang Pertama Itu Yang Dibuat Polisi Itu Ini Tidak Ada Sedangkan Faktanya Berdasarkan Ahli Ini Itu Ada Itu Menjadi Penilaian Daripada Yang Mulia Kemudian Yang Mulia Sebelum Kami Lupa Ijinkan Kami Nanti Setelah Selesai Pemeriksaan Ini Atas Ijin Daripada Widi Tadi Kami Berdua Berbicara Bahwa Handphone Ini Juga Akan Kami Serahkan Sebagai Barang Bukti Dan Persidangan Supaya Lengkap Sudah Ada Ijin Setuju Ya Setuju Setuju Saudara Ahli Ada Yang Jelaskan Lagi Bisa Mungkin Mendemonstrate Bagaimana Caranya Anda Supaya Jelas Dalam Persidangan Ini Bagaimana Caranya Anda Tadikan Metodologinya Udah Membuka Ini Ini Sampah Digital Itu Direpresentasikan Dalam Bilangan Bilangan Heksadesimal Pak Kalau Nantiknya Heksadesimal Itu Terdiri dari Satu huruf Itu Empat Bit Jadi Itulah Rentetan Apa Namanya Data-data Yang ada Pada Sampah Digital Saya Filter Itu Menggunakan Beberapa Algoritma Timestamp Itu Sebagai Signature Yang Yang Mulia Inilah Caranya Inilah Mekanismenya Untuk Menyaring Dengan Algoritma String Matching Algorithm Seperti Nude Morris Pratt Boyer Moore Rabin Karp Aho Korasai Dan Lainnya Dan Saya Gunakan Metode Saya Jepang Paten Saya Di bidang Kriptoanalisis Untuk Membantu Yang Telah Saya Temukan Jepang Ini Ya Ini Saudara Cari Pake Algoritmanya Nanti Akhirnya Keluar Tiba-tiba Nanti Keluar Sekitar Lima Menit Lima Menit Ini Baru Keluar Tadi Perlu Waktu Untuk Membaca Semua Data Yang Ada Pada Di Tong Sampah Digital Itu Terus Melakukan Pencocokan Menggunakan Algoritma Algoritma Ini Pak Berdasarkan Signature Itu Timestamp Timestamp Yang kita Inginkan Adalah Sekitar Sehari Atau Dua hari Sebelum 27 Agustus Sebelum Dan Setudah Untuk Menghemat Amputasi Dan Nanti Sekitar Lima Menit Hasilnya Keluar Ini Memang Harus Dilakukan Diluar Dari Apa Namanya Sopir Yang Ada Karena Banyak Sekali Yang Perlu Kita Lakukan Karena Punya Keterbatasan Pak Jadi Kita Harus Apa Sendiri Untuk Mengextract Atau Apa Data Digital Dari Sampai Itu Pak Karena Yang Dipakai Di Celebrate Pun Banyak Yang Tidak Bisa Dipakai Tidak Tidak Bisa Mendapatkan Ini Pak Harus Kita Menggunakan Kehalian Kita Untuk Menyari Ini Ekstraksi Data Yang Sudah Dibuang Apalagi Sudah 8 Tahun Lalu Maka Dia Berada Pada Memori Memori Yang Paling Bawah Yang Sudah Lama Tidak Digunakan Pak Jadi Memori Itu Punya Jenjang Yang Baru Disimpan Baru Dibuang Terus Yang Lebih Lama Lebih Lama Dan Makin Lama Di Bawah Ini Yang Kita Itulah Yang Bukan Scientific Crime Investigation Itu Jadi Semua Walaupun Terbuang Di Sampai Itu Kamu Ahli Bisa Bukti Kumpulkan Semua Sehingga Dengan Cara Algorik Tadi Terbuk Keluarlah Ini Sampai 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 Karakter Karakter Tadi Pak Oh SMS SMS Nggak Sempurna Begini Tapi Ada Karakter Yang Muncul Seperti Tanda Tanya Ini Tapi Dalamnya Semua Nggak Hilang Ada Disitu Semua Baik Baik Ada Ada Lagi Mungkin Ahli Bisa Menjelaskan Kita Tunggu Aja Supaya Terlihat Demonstrasinya Butuh Sekitar 5 Sampai 10 Menit Ini Nanti Sudah Keluar Ini Tinggal Nunggu Ya Kalau Itu Sambil Nunggu Ini Mungkin Kita Bisa Ajukan Mohon Ijin Majlis Satu Pertanyaan Saja Bagaimana Kalau Data Yang Terah Ter-delete Permanen Apakah Masih Diekstrak Masih Bisa Diekstrak Permanen Kalau Tadi Mekanisme Penghapusan Secara Permanen Itu Ada Beberapa Salah Satunya Memformat Memformat Itu Artinya Semua Jenis Memori Semua Lokasi Memori Itu kan Nilainya Bervariasi Harusnya Kalau Sudah Terpakai Antara 1 0 1 0 Nah Ketika Dilakukan Pemformatan Maka Nilai Semua Sel Memori Itu Semua Dinolkan Nah Ketika Semua Dinolkan Ya Data Itu Menjadi Seragam 0 Tidak Ada Informasi Apapun Yang Bisa Di Tidak Bisa Lagi Itu Ngerah Kita Jadi Walaupun Dililit Ini Hati-hati Kita Dililit Tidak Berarti Hilang Tetap Masih Ada Di Dalam Ya Bisa Dengar Usaha Ini Sudah HP Yang Sudah Tahun 2016 Masih Bisa Dimunculkan Jadi Dari kami Mengenai Saksi Ahli Ini Hakim Cukup Dan Ini Yang Ingin Sekali Lagi Saya Hanya Gars Bahwa Saja Kenapa Ini Diajukan Saya Ulangi Lagi Mungkin Jangan Dia Enggap Memesankan Tapi Penting Bahwa Di Dalam Dakwaan Jasa Itu Semua Fina Fina Dan Egi Itu Dinyatakan Mulai Dipukuli Dan Peristiwa Pembunuhan Terjadi Adalah Jam 21 15 Ya Ternyata Pada Jam 22 17 Pun Fina Masih Berkomunikasi Dengan Widi Artinya Dia Masih Hidup Pada Jam Hal Itu Sehingga Semua Karena Ini Bukti Yang Sainifik Berarti Bahwa Dakwaan Atau Tuduhan Kepada Terdakwa Ini Sebenarnya Tidak Benar Karena Peristiwa Pembunuhan Itu Tidak Terjadi Pada Waktu Itu Dan Tidak Ada Kematian Fina Pada Jam 21 15 Tersebut Dan Jam 22 30 Polisi Sudah Ada Di TKP Jadi Caranya Anak Melih Dan Nanti Ini Akan Kita Lihat Dalam Pemersihan Setempat Yang Mulia Apakah Kemungkinan Kemungkinan Bisa Terjadi Karena Mulia Dipukul Dibawa Ketempat Tanah Kosong Kemudian Dibawa Lagi Membutuhkan Waktu Berapa Lama Itu Yang Mulia Terima Kasih Cukup ya Masih ada Waktu 5 Menit Atau Paling Lama 7 Menit Kami Kasih Kesempatan Pada Termohon Untuk Mengajukan Pertanyaan Kalau Ada Silahkan Pak Baik Terima kasih Yang Mulia Untuk Ahli Tadi Menerangkan Untuk Belaksanaan Ekstrak Mulai Hari Senin Tanggal 23 Berapa Hari Dilakukan Ekstrak Itu Kalau Ekstrak Cepat Pak Dan Tidak Menghasilkan Apapun Untuk Logical Extraction Maka Kita Ulangi Lagi Untuk Struktur File Struktur Extraction Untuk Mengekstrak Data-data Yang Terhapus Setelah Kita Lakukan Cloning Baru Ekstraksi File Struktur Terdisebut Terus Kita Buatkan Program Untuk Memulung Data-data Yang Terhapus Karena Memang Semua Tadi Saya Katakan Di Dua Database Itu Yang Kita Lakukan Insertigasi Itu Kosong Seperti Database SMS MMS Dan Colox Ada Tidak Waktu Idealnya Untuk Melakukan Ekstrak Mungkin Berapa Hari Minggu Kalau Kalau Yang HP Sudah Yang Kita Inginkan Atau Yang Baru Disita Itu Pak Cepat Sekali 5 Detik 10 Menit Sampai Gampang Tetapi Kan Ini Tantangannya Adalah Kita Menambang Data Dari Data Yang Sudah Ditempatkan Yang Dianggap Tidak Berguna Itu Tantangannya Kita Harus Seperti Mencari Jarum Di Dalam Cerami Makanya Saya Gunakan Beberapa Algoritma Pencocokan String Itu Karena String Nya Hexadesimal Yang Merupakan Data-data Di Dalam Sampah Digital Itu Direpresenterkan Dalam String String Itu A B C D E F Terus 0 Sampai 9 Nah Sequence Inilah Yang Kita Cari Polanya Menggunakan Sort Matching Algorithm Ini Biasa Dilakukan Seperti Ketika Kita Mendeteksi Apakah Ada Spyware Apakah Ada Virus Apakah Ada Data Yang Lain Artinya Kita Membaca Atau Menganalisa Pola Dari Tumpukan Data Yang Dianggap Tidak Penting Nah Ini Hasilnya Pak Ini Untuk Tolok Ini Karena Ini HP Saya Bukan Server Jadi Saya Batasi Takutnya Laptop Saya Rusak Ini Hasilnya Dan Untuk Message Saya Bisa Apa Nah Ini Karakter-karakter yang tadi Ditunggu 5 Sampai 10 Menit Pak Untuk Metodenya Ini Pak Kalau saya Jelaskan Secara Apa Dia Pencocokan Saja Pencocokan String Karena Memang Yang Disampah Digital Itu Karakter-karakter Tadi 0 Sampai 9 A Sampai F Jadi Kita Lakukan Penyaringan Berdasarkan Signature Timestamp Sebagai Signature Timestamp Kapan Yang Kita Inginkan Nah Misalnya 27 Agustus 2016 Nah Kita Cocokkan Itu Kita Konversi Ke Heksadesimal Baru Kita Lakukan Pencocokan Untuk Menambang Data Yang Ada Pada Sampai Digital Itu Pak Baik Cukup Yang Boleh Cukup Al 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 Ali ya Itu kan Tadi Ali Menyatakan Kalau Handphone Sudah Lama Kalau Baru Cepet Yang Mau Saya Tanyakan Apakah Di Sistem Pencarian Ini Hanya Nomor bisa handphone baru disita atau bisa enggak misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja kalau sistem penyimpanan android itu bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor tapi enggak bisa dibuka, misalnya ini kan handphonenya langsung disitanya sama polisi, misalnya tersimpan nama Sudirman gitu keluar enggak atau cuma nomornya aja kayak gini tidak, nomornya saja yang disimpan baik ke sim card memory maupun ke internal memory tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, nomornya ini, ini, ini gitu ya, enggak harus nama yang keluar baik, kalau cukup dari pemohon ya kalau cukup kita tanya para pemohon enggak tahu juga ya masih ada Pak? mau ditambahkan? kalau memang sudah selesai ini Pak saya menyimpang daripada pemerintah saksi ini saya hanya menyampaikan sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini karena kita saling hormat-menghormat antara penasihat hukum, jaksa, dan majelis untuk selanjutnya mungkin berasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berasakan hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim, dan jaksa ini diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing sepanjang perjalanan persidangan ini Pak jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga karena itu bertentangan dengan kuhab dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah yang sudah diperbarui itu itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015 dimana masing-masing itu kalau apokal pakai toga ada aturannya, majelis juga seperti itu jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin ada waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini baik pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatata kemarin yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum kalau jaksa itu kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga jadi bisa dikatakan semi-perdata namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan baik itu tanggapan kami Pak oke cukup ya terima kasih ya mulia terima kasih Pak baik cukup kalau cukup kita tanda tangan berita acara nofum dulu atau sumpah untuk Pak Rismond dulu silahkan maju ke depan Pak untuk tanda tangan selamat menikmati